Sebanyak 200 pasien dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia di Utara Gaza pada hari Senin 20 November Usai dibombardir pasukan Israel yang membunuh 12 orang pasien dan juga pendamping pasien yang semuanya adalah warga sipil Palestina pada Senin Dinihari Evakuasi tersebut dibantu oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC Proses evakuasi dilakukan beberapa jam setelah Rumah Sakit terbesar di Gaza Utara ini dihantam serangan Israel yang mematikan Kemudian Jurubicara Kementerian Kesehatan di Gaza Asraf Al-Qudra mengatakan kepada AFP bahwa 200 orang dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia di Jabalia Dan dibawa dengan bus ke Rumah Sakit Naser di kota selatan Kanyunis Kudra juga menyampaikan upaya evakuasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza memiliki 140 tempat tidur dan dekat dengan kamp pengungsian Jabalia Dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan ICRC Kemudian Kudra pun memperkirakan ada sekitar 2.000 pengungsi masih berada di dalam dan juga di sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza Sementara itu pemerintah yang dikuasai Hamas sebelumnya melaporkan bahwa puluhan tank dan kendaraan lapis baja dikerahkan di sekitar pinggiran Rumah Sakit dan menembaki fasilitas yang ada di sekitaran Rumah Sakit tersebut Di sisi lain seorang wartawan AFP di Kanyunis melihat dua bus tiba di Rumah Sakit Naser dengan ditemani oleh Palangpera Internasional Lalu pada pagi harinya Kudra pun mengatakan bahwa serangan Israel terhadap rumah sakit sudah menewaskan sebanyak 12 orang Birisnya di antara yang tewas tersebut adalah Pasean dan juga pendamping mereka Serangan itu juga melukai puluhan orang lainnya Namun di tengah serangan yang dilakukan oleh tentara Israel ada momen haru dimana ada sejumlah ibu yang akhirnya bertemu dengan bayi yang mereka lahirkan secara prematur Para ibu yang tinggal di kawasan jalur Gaza ini bertemu dengan bayi mereka dan langsung dievakuasi ke Mesir untuk mendapatkan perawatan secara khusus dan lebih lanjut Momen haru pun terekam saat sejumlah ibu di jalur Gaza bertemu dengan bayi mereka yang lahir secara prematur dan langsung dibawa ke Mesir tersebut Di antaranya adalah ibu yang bernama Nur Albana Ia bercerita bahwa ia sempat mengetahui kabar dari putri kembarnya ketika mereka berada di rumah sakit Al-Sifa Jangan lupa subscribe ya!